Mau bahagia aja kok susah, kata Gus Dur gitu aja kok repot. Nah dalam video ini kita akan membahas tentang cara mudah untuk bahagia. Masih dari buku Anthony Robbins Awaken the Giant Within. Awaken the Giant Within ini juga membahas tentang bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan, bagaimana kita bisa bahagia dengan cara yang paling mudah. Saya Gus Setiawan dan selamat datang di video tips dari buku. Umumnya orang kalau ingin bahagia tipsnya adalah Anda harus bersyukur. Anda perlu lebih banyak senyum, Anda perlu memaafkan. Iya saya sudah maafkan kok, saya sudah maafkan dia biarlah Tuhan yang membalasnya. Itu bukan memaafkan oke. Be present, hidup di masa saat ini. Hidup di saat ini, sekarang, menikmati apa yang sedang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan. Itu being present. Merasa cukup, jadi kita terus bersyukur. Dan kita tidak membandingkan dengan orang lain. Kita kalau kita membandingkan, kita gak pernah tahu kita membandingkan bab satu kita dengan bab berapanya orang lain. Sehingga kita tidak akan pernah bahagia. Oke? Saya setuju ini adalah semua tips yang luar biasa untuk membantu Anda bahagia. Tapi apakah tips ini bertahan lama? Atau ya, hidup tadi, saya maafkan kok. Oke? Nah, bagaimana supaya kita bisa menciptakan sesuatu dalam diri kita, sehingga membuat kita dalam situasi apapun, kita sangat mudah untuk bahagia. Nah, di dalam diri kita, ada yang disebut dengan rules atau aturan. Aturan adalah sesuatu yang menentukan kita bisa melakukan hal tertentu. Kita bisa merasakan hal tertentu. Contoh aturan adalah, Saya bahagia jika. Coba Anda isi titik-titik ini dalam pikiran Anda. Saya merasa bahagia jika. Jika Anda membuat, Saya merasa bahagia jika anak-anak saya tiap hari tidak usah saya omelin. Kayaknya itu susah. Anda tahu, anak-anak itu pasti suka main. Jadi, kalau hal itu susah Anda capai, hal itu di luar kendali Anda, Anda pasti susah bahagia. Jadi, rules itu harus kita buat dengan sengaja, sehingga kita bisa mengkondisikan, kita bisa bahagia dalam situasi apapun. Oke? Jadi, masalahnya adalah rules-rules yang tertanam pada diri kita. Baik kita sengaja tanamkan, ataupun yang tidak sengaja tertanam pada diri kita. Ini adalah rules yang salah. Rules yang menyesatkan. Rules yang membuat kita susah bahagia. Kalau salah satu pakar founder dari Mindvalley, Fisan Lakiani mengatakan ini adalah bullshit rules. Rules, disingkat menjadi rules. Rules-rules yang membuat Anda tidak bahagia. Rules-rules yang membuat Anda tidak maju. Mari kita ubah rules-rules ini. Nah, sebelum kita ubah, kita harus tahu dulu, apa kriteria rules yang merusak diri Anda. Rules yang membuat Anda tidak bahagia. Ada tiga kriteria rules yang membuat Anda tidak bahagia. Pertama, tidak mungkin tercapai. Oke? Situasi atau kondisi yang Anda masukkan ke dalam rules itu, tidak mungkin tercapai. Makanya Anda tidak bahagia. Yang kedua, di luar dari kendali Anda. Bagi sih, orang itu memaafkan Anda, orang itu minta maaf sama Anda, itu di luar kendali Anda. Jadi, kalau misalkan Anda memasukkan rules adalah sesuatu yang di luar dari kendali Anda, kita tidak akan pernah bahagia. Dan yang ketiga adalah, supaya bahagia, supaya rules itu tercapai, supaya rules itu penuh, caranya cuma satu. Tidak boleh cara yang lain. Caranya, dia harus datang, traktur saya makan, minimal budgetnya 5 juta, baru saya maafkan dia, baru saya bahagia. Itu kan susah. Oke? Kenapa kita tidak buat rules yang, untuk mencapainya, ada banyak cara. Jadi, kita lebih happy. Oke? Nah, dengan melihat kriteria ini, kita tinggal balik untuk menciptakan rules yang membuat kita bahagia dengan sangat mudah, selamanya adalah menciptakan rules yang bisa kita capai. Saya bahagia karena saya bisa syuting hari ini. Saya bahagia karena saya bisa datang ke kantor. Saya bahagia karena saya bisa ngobrol sama anak saya. Saya bahagia karena saya bisa mengecup kening istri saya. Oke? Nah, kan gampang itu. Kemudian yang kedua, yang dalam kendali kita. Saya bahagia karena saya memutuskan untuk bahagia. Saya bahagia karena saya ingin bahagia sekarang. Itu dalam kendali kita. Saya bahagia karena situasi apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya bahagia karena sekarang lagi hujan. Saya bahagia karena saya lagi pengen bahagia. Itu dalam kendali kita. Oke? Dan yang ketiga, banyak cara untuk mencapainya. Saya bisa bahagia karena A, saya bisa bahagia karena B, saya... Atau anda bisa segala hal positif yang terjadi, hal sekecil apapun, membuat saya bahagia seharian. Itu adalah rules yang sangat mudah untuk dicapai. So, jangan batasi diri anda. Untuk mencapai kesuksesan, pada hasil akhirnya, kita mencapai kesuksesan adalah untuk kebahagiaan diri kita. Tapi jangan pernah membuat aturan bahwa harus sukses dulu baru bahagia. Itu lama prosesnya. Lebih baik bahagia dulu. Sukses akan datang dengan sangat mudah. So, hal terbaik apa yang anda pelajari dari video ini? Sampaikan di komentar, sehingga kita sama-sama bisa menguatkan pembelajaran kita. Jika anda belum subscribe, subscribe dan nyalakan notifikasi sehingga kita bisa belajar bersama-sama lebih sering. Oke? Sukses selalu untuk anda. Always live your best life. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.